selamat menikmati seperti diketahui bahwa ini adalah rangkaian pertemuan G20 yang terakhir di bawah presidensi dari Italia dan sebelum pertemuan tingkat kepala negara atau yang disebut summit kemarin saya secara khusus ada pertemuan antara menteri-menteri keuangan dan menteri-menteri kesehatan dari negara G20 yang dilaksanakan H-1 sebelum adanya summit kenapa ada pertemuan menteri keuangan dan menteri kesehatan yang sangat dilakukan H-1 karena seperti tadi pagi telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan dibahas pada sesi pertama mengenai global ekonomi dan global health pemulihan ekonomi global itu meskipun terjadi namun tidak merata dan ketidakmerataan salah satu penyebabnya adalah karena akses vaksin yang tidak merata di seluruh dunia ada negara-negara yang sampai hari ini bahkan jumlah vaksinasinya dari penduduknya kurang dari 3% di negara-negara Afrika rata-rata yang di negara-negara miskin baru 6% dari penduduknya sementara negara-negara maju sudah melakukan vaksinasi di atas 70% atau bahkan mendekati 100% dan mereka sudah melakukan boosting nah oleh karena itu karena COVID ini adalah ancaman nyata terhadap perekonomian dunia maka di dalam pembahasan kemarin antara menteri keuangan dengan menteri kesehatan disepakati untuk membangun sebuah mekanisme yang disebut pencegahan pandemi pandemi preparedness nah kalau kita bicara tentang preparedness atau persiapan karena hari ini dunia tidak siap menghadapi pandemi nyatanya telah menyebabkan biaya sampai 12 triliun USD 5 juta orang meninggal dan lebih dari 250 orang yang terkena pandemi ini maka dunia harus menyiapkan lebih baik nah persiapan untuk pandemi ini atau disebut pandemic preparedness sangat tergantung kepada pertama apakah akan ada kesepakatan mengenai protokol kesehatan antarnegara yang kedua apakah tata kelolanya akan diatur seperti apa karena kita punya WHO namun dalam hal ini biasanya WHO bicara mengenai standar saja tapi tata kelola untuk enforcement tidak ada dan yang ketiga yang penting pendanaan oleh karena itu Bapak Presiden tadi di dalam intervensi pertama menyebutkan apa yang disebut arsitektur kesehatan global perlu untuk diperkuat yang terdiri dari tadi mekanisme untuk memperkuat atau upaya kolaborasi antarnegara-negara untuk memperkuat akses terhadap vaksin apabila terjadinya pandemi yang adil, yang terjangkau, yang aman dan berkualitas ini yang sering disebut sebagai global public goods juga termasuk terapi dan diagnostik serta alat pelindung yang kedua adalah bagaimana bisa menyepakati sebuah protokol kesehatan antarnegara begitu terjadi outbreak pandemi karena yang terjadi selama ini terjadi fragmentasi setiap negara membuat keputusan sehingga ini menyebabkan ekonomi dan penularan virusnya malah makin menyebar dan yang ketiga tentu saja adalah bagaimana pendanaannya oleh karena ini merupakan masalah yang sudah dibahas namun belum ada solusinya dalam G20 ini disepakati akan ada Joint Finance Health Task Force atau dalam hal ini satuan kerja antara Kementerian Keuangan dan Kesehatan atau antara Menteri Keuangan dan Kesehatan di bawah G20 yang tujuannya adalah untuk menyiapkan tadi prevention, preparedness, dan respon atau PPR dari pandemi yang task force ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Indonesia dan Itali Indonesia sebagai tuan rumah atau presidensi mulai Desember dan Itali yang sekarang ini menjadi presidensi ini nanti yang akan menjadi fokus dan di dalam pembahasan antar kepala negara telah disebutkan tadi pagi dan banyak yang mendukung namun bentuknya tadi nanti masih akan di work out pada pembahasan di bawah presidensi Indonesia tentu peran Indonesia menjadi penting karena Indonesia adalah negara yang besar dan kita juga punya komitmen terhadap vaksinasi kita mencapai 70% tadi yang disampaikan oleh Ibu Menlu yang di dalam pertemuan summit ini adalah deklarasi agar 70% penduduk dunia paling tidak pada pertengahan 2022 harus sudah divaksin atau 40% pada akhir tahun ini dan ini berarti membutuhkan dukungan terutama negara-negara miskin yang sekarang ini jumlah vaksinasinya masih sangat rendah yang kedua kita akan membahas mengenai masalah climate change yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden dan sustainable financing ini adalah isu yang nanti akan diteruskan di dalam pertemuan Glasgow di mana kita perlu untuk membahas mengenai bagaimana semua negara bisa menyelenggarakan komitmen sesuai dengan Paris Agreement tadi Pak Menko Perekonomian sudah menyampaikan transisi dari Indonesia atau negara-negara lain untuk menuju kepada low carbon harus affordable dan harus adil dan available tadi disampaikan itu penting sekali karena semua negara pada akhirnya bisa saja komit tapi kalau mereka tidak bisa membayar atau tidak affordable maka dia tidak bisa mendeliver komitmen untuk penurunan CO2 ini yang akan menjadi fokus pembahasan baik di G20 Summit sekarang ini yang nanti akan menjadi isu yang waktu Presidensi Indonesia di antara para Menteri Keuangan ini menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting jadi ini aspek financing dari delivery climate change commitment menjadi sangat penting yang ketiga kita sebenarnya membahas juga tadi di antara banyak intervensi kepala-kepala negara adalah bahwa pemulihan ekonomi dunia juga terancam oleh dua hal yang lain selain tadi akses vaksin yang tidak merata yaitu terjadinya inflasi kenaikan energi dan disruption dari supply ini terjadi di seluruh negara-negara yang pemulihannya sangat cepat namun kemudian muncul komplikasi dalam bentuk kenaikan harga energi dan supply disruption artinya apa? waktu permintaan pulih dengan cepat dan kuat ternyata supply saatnya tidak mengikuti apakah itu terdiri dari disruption di pelabuhan sehingga barang-barang tidak bisa diangkut karena sopirnya ternyata tidak ada atau supply disruption berdasarkan tadi bahan baku yang tidak bisa di deliver sehingga barangnya tidak bisa dibuat di dalam manufaktur dan juga kenaikan energi yang begitu sangat cepat karena investasi di bidang energi terutama yang non-renewable itu sudah merosot tajam dihadapkan pada permintaan terhadap energi yang melonjak akibat pemulihan ekonomi dan sekarang mendekati masuk winter sehingga ini mendorong inflasi yang tinggi di berbagai negara ini menjadi ancaman pemulihan ekonomi global Indonesia perlu juga tetap waspada terhadap kemungkinan terjadinya rembesan hal tersebut yang ketiga tadi telah disebutkan oleh Pak Menko jadi saya tidak ulang yaitu mengenai aspek ekonomi digital atau financial technology ini juga akan menjadi fokus di dalam pembahasan G20 yang kemudian dikaitkan dengan inklusi keuangan tadi telah disampaikan oleh Bu Menlu bahwa Bapak Presiden menjadi pembicara sesudah Presiden Perdana Menteri Draghi dan kemudian Queen Maxima mengenai masalah financial inclusion ini yang nanti ini juga menjadi salah satu dari kelompok yang akan diteruskan di dalam presidensi Indonesia karena Indonesia sesuai dengan temanya tadi recover together, recover stronger itu berarti pemulihan harus merata di antar semua negara dan di dalam satu negara juga untuk masyarakat terutama kelompok usaha kecil menengah juga harus pulih dan itu peranan dari teknologi digital menjadi penting terakhir saya ingin sampaikan bahwa di dalam agenda summit ini memang merefleksikan agenda yang di bawah atau yang dibahas terutama di track keuangan dan bank Indonesia bank sentral yaitu financial track ada enam agenda prioritas dari G20 di bawah finance dan central bank track yaitu pertama pembahasan mengenai exit strategi yaitu bagaimana pemulihan ekonomi kemudian akan mendrive bagaimana negara-negara yang melakukan kebijakan ekstra ordinary baik di fiskal dan monetarnya secara bertahap mulai melakukan exit strategi tanpa membuat pemulihan ekonominya terganggu kedua penanganan pandemi tadi yang disebut upaya penanganan dampak pandemi atau yang kita sebut di dalam technical termnya di dalam G20 atau istilah teknisnya adalah scarring effect dampak luka yang dalam akibat pandemi terhadap perekonomian ini yang akan menjadi bahan pembahasan di dalam finance track kemudian yang ketiga sistem pembayaran di era digital ini juga tadi dikombain dengan financial inclusion dan digital economy yang keempat keuangan berkelanjutan atau sustainable financing ini terutama untuk kembali dengan adanya COVID banyak negara yang mengalami setback dalam hal ini kemiskinannya meningkat lagi dan juga unemployment dan bagaimana mengembalikan track pertumbuhan namun yang sustainable kelima inklusi keuangan yang sudah saya jelaskan dan yang keenam ini yang penting tadi disebutkan oleh beberapa kepala negara mengenai perpajakan internasional yaitu di dalam presidensi Italia sudah disepakati mengenai dua pilar untuk perpajakan internasional bagaimana prinsip-prinsip membagi profit dan kemudian memunculkan perpajakan global termasuk minimum taxation untuk menghormati hak-hak pendapatan perpajakan dari semua negara sehingga tidak terjadi apa yang disebut base erosion profit shifting atau menggerus basis pajak suatu negara karena negara-negara bisa bergerak antar negara untuk terjadi pengurangan perpajakan nah ini adalah tema yang kita Indonesia akan terus juga jalankan sebagai tema penting atau agenda prioritas di luar itu Indonesia masih akan melakukan beberapa isu yang merupakan isu legacy atau warisan dari presidensi G20 Itali pertama mengintegrasikan resiko pandemi dan resiko iklim dalam resiko global ini akan menjadi tren yang sangat penting dan pasti akan terus dibahas kedua pengeluatan global financial safety net ini juga berkaitan juga dengan IMF yang dalam hal ini melakukan penggunaan SDR 650 untuk direalokasikan bagi membantu negara-negara miskin ketiga arus modal peningkatan arus modal antar negara keempat inisiatif kesenjangan data atau data gap inisiatif kelima reformasi regulasi sektor keuangan keenam pengelolaan dan transparansi utang terkait dengan debt service suspension inisiatif terutama bagi negara-negara miskin yang ini nanti akan tetap menjadi salah satu tema kemudian ada yang ketujuh agenda pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif dan kedelapan pembangunan atau dukungan bagi bank pembangunan multilateral atau multilateral development bank dan yang kesembilan perkuatan kapasitas sistem kesehatan untuk pencegahan dan kesiapan respon pandemi yang tadi sudah dibahas dan yang terakhir bagaimana upaya menarik investasi swasta itulah tema-tema yang akan dibahas biasanya menjadi tema utama yang kemudian akan diangkat pada pertemuan G20 tingkat kepala negara karena memang dari sisi finance dan central bank ini yang menyangkut kesehatan keuangan dunia dan terutama menyangkut masalah-masalah yang memiliki implikasi kebijakan global dan keuangan global selamat menikmati Terima kasih.